Intro Dua alasan far anulir gol perdana Charles D.K.T.L.E.R. buat AC Milan Terdapat dua alasnya membuat video asisten review mengenulir gol perdana Charles D.K.T.L.E.R. buat AC Milan AC Milan bertandang ke markas Sampdoria, Stadion Luigi Ferraris, Sabtu 10 September 2022 atau Minggu Dinihari waktu Indonesia Barat Duel antara Sampdoria vs AC Milan di Stadion Luigi Ferraris merupakan lanjutan dari Liga Italia 2022-2023 yang telah memasuki Gionata 6 AC Milan yang melakoni laga tandang berhasil mengunci poin penuh di markas Sampdoria Dalam lagu yang berosot selama 90 menit tersebut, AC Milan mampu mengatasi perlawanan Sampdoria sama menangkap pertandingan yang berkesudahan 2-1 AC Milan nunggu lebih cepat pada menit ke-6 melalui gol junior Mesias Nasib sial dialami rosotis saat Rafael Liao harus mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-47 Dengan kartu kuning keduanya yang diakibatkan oleh pelanggaran terdapat Alex Ferraris yang melakukan sepakan akrobatik Praktis AC Milan bermain dengan 10 orang sejak saat itu Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh Ilsam Hasilnya, pada menit ke-57 mereka sanggup menyamakan kedudukan melalui Philippe Duricic 10 menit berselang, AC Milan kembali berbalik unggul setelah gol penalti dari Oliver Giroud gagal di bendung Emilio Audero Hadiah penalti diberikan wasit Mitchell Fabris setelah Gonzalo Vila dianggap handball ketika berduel dengan Oliver Giroud di dalam kotak penalti Gol dari titik putih yang dilaksanakan oleh penyerang asal Pancis itu menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi AC Milan Seandainya pasukan Stefano Pioli bisa saja menang dengan keunggulan dua gol anekan gol dari Charles Dekateleri tidak dianggap di wasit Michael Fabri Charles Dekateleri yang tampil sejak menit awal, hasilnya mencetak gol pada menit ke-21 Dekateleri yang mampu menyebut gol asil lompat silang dari Leo dari sisi kanan pertahanan Ilsam Duel dengan keeper Sampdoria, Emilio Audero berhasil dimanggap dengan bahunya yang menyentuh bola Itu bisa saja menjadi gol pada Dekateleri buat AC Milan Tapi sayangnya, golnya dianulir Beberapa orang berpikir bahwa gol itu dianulir karena handball Tetapi itu mengenai bahunya dan tidak akan dihukum karena pelanggaran Sebaliknya, di lansir bolasport.com dari Football Italia Gol Dekateleri dianulirkan naikirot dalam posisi offside dan seorang pemain mengganggu back Sampdoria, Ferrari Wasit Michael Fabri harus melakukan tinjauan di pinggir lapangan untuk melihat monitor video asil dan revit dalam kasus ini Offside tersebut bisa dianggap sebagai penilaian objektif Namun, saat seorang pemain mengganggu kepermainan atau tidak Itu adalah keputusan subjektif yang hanya bisa dilihat oleh wasit Terlepas dari hal itu, gol kemenangan AC Milan juga tak lepas dari intervensi VAR yang berbuah penalti Sandro Tonali, kami tim hebat Sampdoria mengungkapkan gol kemenangan AC Milan tetap Sandro Doria membutuhkan kerja keras para pemain hingga maksimal AC Milan menasulai peyata Sampdoria dalam meladukkan ke-6 Liga Italia 2022-2023 Berlagak di Stadion Luigi Ferreris, Minggu 11 September 2020 di dini hari waktu Indonesia Barat AC Milan menang 2-1 atas Sampdoria Gol junior match-shirt dan penalti Olivier Giroud berhasil menyalahkan Milan dari gol yang disembahkan Sampdoria melalui Virgur Rijic Dual sengit ini juga dibuarkan oleh kartu merah Raffaeleau Usai menerima kartu kuning keduanya di amulit ke-47 Milan yang bermain dengan 10 orang di babak kedua mengalami kesulitan setelah diusitnya Raffaeleau Hal ini disampaikan oleh salah satu belandang Milan, Sandro Tonali Tonali mengungkapkan bahwa para pemain mengarahkan seluruh kemampunya demi bisa merekam menangan meski hanya bermain dengan 10 orang Ini yang paling penting, mungkin bukan sebagai pertandingan setelah derby Tapi bermain dengan hati dan determinasi Ujar Tonali dikuti polasport.com dari Sky Sport Italia Kami memulai dengan kuat Mencetak satu gol, satu lagi di anulir Tetapi kami membutuhkan bahwa kami adalah tim yang hebat Kami ingin terus berkembang Karena kami tidak melakukan segalanya dengan benar hari ini Itu sulit setelah kartu merah Tetapi kami tetap satu tim Kami masih memiliki keinginan untuk menang dan itu jelas malam ini Bukan hanya saya Seluruh tim hari ini menggali jauh ke dalam diri dan menempatkan semuanya tersisa di lapangan Kami harus mendapatkan tetesan lagi terakhir untuk mendapatkan kemenangan ini Saya merasakan Milan di dalam diri saya Saya merasakan sedikit ketegangan hari ini Tetapi penggemar kami selalu ada untuk memberikan doa kami dorongan ekstra Ujar Tonali Kehilangan Leo membuat Milan kini akan tampil tanpa dirinya dalam buah lagu Italia Karena mendapatkan sensi larangan bermain Di sisi lain Para pemain yang cedera terus menumpu Tetapi Tonali meyakinkan Milan siap Kami tahu sejak awal perang musim bahwa kami harus bermain setiap 3 hari Dan bekerja sangat keras untuk siap menghadapi situasi ini Tutut Tonali menambahkan Kemenangan ini membuat Milan tidak memiliki asal untuk bersaing dengan Napoli Yang menempat di puncak klasmen Dengan koleksi poin yang sama Yakni 14 Milan hanya kalah dengan produktivitas gol yang membuat mereka diurutan kedua Penentuan puncak klasmen akan terjadi pada pekan selanjutnya Ketika Napoli dan Milan saling berhadapan pada Senin 19 September 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton